Terjatuh usai memesan makanan seorang kakek di Terungagung meninggal dunia di warung. Penyebab kematian kakek berusia 70 tahun tersebut diduga akibat penyakit yang didiritanya. Warga desa Posok Kandang, Kecamatan Kedungwaru, Terungagung dikagetkan dengan meninggalnya seorang kakek secara mendadak di warung makan. Pemilik warung makan, Banu, mengatakan korban berinisial S bekerja sebagai sopir di dekat warungnya. Sekitar pukul 8 pagi, korban datang ke warung dan memesan makanan. Namun saat ia menyiapkan makanan, tiba-tiba korban terjatuh dan tidak sadarkan diri. Namanya kan, saya minta kesalahan, tapi belum dikaji, setelah pagi, setelah pagi, setelah pagi, langsung. Jam berapa Pak? Kejadian jam 8? Jam 8. Ini kan dikenal dengan orangnya ini Pak. Belum kenal. Sebelumnya tidak mengeluh apa-apa ya Pak? Tadi ngiranya Pak, Bapaknya ini hanya tidur atau apa gitu? Agak-agaknya ini agak cawong, Pak-agaknya. Ya itu duduk. Tadi lapor siapa Pak? Pada saat Pak itu gitu? Nah, lapor Pak RT. Menurut informasi, akhir-akhir ini korban sering mengeluh sesak nafas dan pusing. Korban juga sempat didiagnosa oleh dokter memiliki penyakit lambung. Sehari-hari korban bekerja menjadi sopir mulai pagi hingga sore hari. Korban juga hidup sendiri di rumahnya di desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru. Agus Bondan, JTV, Tulung Agung.